Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Kecewa jalan rusak, warga cegat rombongan DPR RI. Saat melewati jalan siduk Sukadana Kebupaten Kayang Utara, Kalimantan Barat, rombongan ketua Komisi V DPR RI Lasarus tiba-tiba dicegat seorang warga pada Kamis 12 Mei 2022. Diketahui melalui video yang sudah viral di dunia maya, alasan warga tersebut mencegat rombongan Lasarus dikarenakan ingin protes jalan utama Kebupaten Kayang Utara dan Kebupaten Ketapang sudah 8 tahun rusak, belum juga ada perbaikan. Lasarus menanggapi insiden tersebut, dirinya menyebut pencegatan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai bentuk protes warga karena jalan tersebut sudah lama rusak. Lasarus menjelaskan status jalan utama Kebupaten Kayang Utara dan Kebupaten Ketapang ini merupakan kewenangan provinsi. Menurut undang-undang, jika status jalan provinsi harus dibangun menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Barat. Tempat ada warga mencegat, kalau mau jalan gimana makan apa? Itu biasa lah, namanya masyarakat, pelakyat. Mereka ini kan kecewa, jalan ini sudah lama rusak, tidak diperbaiki. Menghidup tiap hari di situ, kadang-kadang bawa orang sakit dan seterusnya. Kalau saya sangat memahami, saya memahami. Kan masyarakat juga tidak tahu, mereka siapa saja pejabatnya, masih mereka cegat. Ya termasuk saya, ya. Jadi buat saya itu adalah hal yang biasa, ya. Lalu saya itu harus jadi masalah, ya. Apa saya pun tadi ngomong pun tidak sama yang bersangkutan, ya. Jadi kalau kita jelaskan pun kan nanti nggak ngerti juga di jalan. Tapi saya ingin sampaikan, ya. Itulah kekecewaan masyarakat yang harus kita sikapi, sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Cuma saya mau sampaikan, itu adalah jalan kewenangan provinsi. Statusnya adalah status jalan provinsi. Ya, menurut undang-undang, kalau itu jalan provinsi harus dibangun pakai APBD provinsi. Yang bertanggung jawab siapa? Bertanggung jawab gubernur. Sebagai kepala daerah provinsi. Bukan kita, gitu loh. Kecuali jalan nasional. Kalau jalan nasional itu berada di kementerian. Itu tanggung jawab menteri bersama DPR dalam hal ini komisi 5. Tapi kalau jalan provinsi, yang ditanggung jawab ya gubernur. Bersama DPRD provinsi nanti menetapkan anggaran untuk kita. Nah, kenapa tidak dibangun? Tanya sama gubernur, tanya sama DPRD provinsi. Kan gitu. Harusnya pemerintah provinsi ya sikapi dong. Sampai masyarakat begini emosinya, kenapa nggak diperbaiki? Kalau bicara ada duit, nggak ada duit. Ini ibu kota kabupaten. Wajar masyarakat marah. Harusnya jalan menuju ibu kota kabupaten itu harusnya mulut. Satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat ini yang jalannya menuju ibu kota kabupatennya seperti ini. Dari jalan nasional ya Kayong Utara. Orang marah ya wajar juga lah kalau orang marah gitu loh. Jadi bisa kita paham. Cuma ya, cuma saya tadi agak sedikit kurang pas ya. Bukannya bisa ngomong di sini sama saya gitu loh. Kan nggak perlu juga seperti itu, takutnya nanti bisa salah. Paham dengan teman-teman yang lagi melintas bersama-sama kita itu aja. Tapi it's okay lah buat saya itu tidak ada masalah ya. Ya, pastikan teman-teman berpikir kan lain. Ini apa maksud gitu loh. Kita juga kaget juga. Apakah ini soal jalan atau bukan. Ini bisa menerjemahkannya macam-macam. Makanya saya bilang tadi, lain kali ya ketemu baik-baik. Di tempat yang memang tempat yang kita tuju. Kita tahu kami mau datang ke sini, ya ketemu di sini lah. Bicara masanya di sini. Menyegar kita di jalan. Dari sisi etika dan tata kerama kan nggak apa. Nah mungkin dari sisi etika dan tata kerama ini tadi, yang teman-teman salah kakal. Itu mispersepsi lah. Tidak ada masalah. Pasti, makanya tadi saya minta kebetulan ketua praksi saya hadir. Tolong yang masyarakat tadi seperti itu, tolong diaspirasi mereka didengar. Dan sampaikan kepada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab siapa? Itu jalan provinsi. Itu pemerintah provinsi yang bertanggung jawab. Dalam hal ini bukenur. Kan begitu. Nanti mereka itu bahasa anggaran terapet dengan bukenur. Sampaikan. Perbaiki itu jalan menuju ke Sukadana itu. Ibu kota dari Kabupaten Kayung Utara. Saya juga mendukung. Maka saya bilang tadi, itu kasih duit 100 miliar selesai jalan itu. Ada duitnya nggak? Ada duitnya. Saya bilang nggak ada. Yang nggak ada kemauan. Kalau peningkatan status itu kan ada aturannya. Ya, itu berada di kementerian. Kami dari Komisi 5 hanya menyuarakan. Tapi secara teknis, itu adanya pada kementerian. Itu terlalu jauh kita masuk ke sana. Itu terlalu teknis. Tapi saya juga mendukung. Kalau misal jalan ini ditingkatkan jadi jalan nasional. Kita juga dukung. Bahkan kami dirapat Pak Boiman Harun bersama saya sudah sering kita suarakan. Supaya ini ditingkatkan menjadi jalan nasional. Cuma kriteria jalan nasional itu kan ada kriterianya. Ini hanya jalan menuju. Jalan antar kabupaten. Yaitu jalan antar kabupaten itu ya. Antar kabupaten ini kan bisa. Itu namanya jalan yang menghubungkan dua kabupaten itu. Namanya jalan provinsi. Nah jadi kalau pelabuhan itu Pak boleh jalan nasional, boleh tidak jalan nasional. Tidak harus jalan nasional. Jadi bahkan ada pelabuhan yang dikelola oleh swasta ya. Swasta yang bikin jalannya. Itu bukan tolak ukur gitu. Jadi keberadaan pelabuhan itu bukan tolak ukur. Harus dia menjadi jalan nasional. Pelabuhan itu juga dilihat klasifikasinya. Itu loh. Kan dilihat berapa kontener di situ masuk per hari. Itu ada klasifikasinya. Pelabuhan. Nah lebih detailnya bisa tanya dengan teman-teman. Perhubungan. Dengan begitu. Tapi saya sekali lagi saya tegaskan. Saya dukung. Kalau jalan ini kita tingkatkan. Pasirnya menjadi jalan nasional. Atau karena di sini kabupaten ini juga belum punya ruas jalan nasional. Kita dukung. Cuma kan namanya kewenangan pemerintah pusat. Ini kan seperti saya bilang tadi kan ini teknis dan ada kriterianya. Udahlah kita bisa mimpikan yang jauh-jauh. Sekarang ini tanggung jawab siapa kerjakan. Itu saja. Jangan ketika tidak bisa ngerjakan. Udah nanti kita tingkatkan jadi jalan nasional. Udah nanti tidak bisa ngerjakan. Kita tingkatkan jalan nasional. Tanggung jawabmu laksanakan. Itu amanat. Dari rakyat. Kan gitu. Sekarang tugas sudah jelas statusnya. Jalan ini jalan apa? Ya kerjakan. Bahwa nanti bisa berubah status. Soal lain. Ini udah rusak. Cepat perbaiki. Kan gitu. Duit ada nggak? Ada duitnya. Tunggu nggak ada. Pembebasan lahannya semua belum. Biasanya pemerintah pusat itu. Kalau pembebasan lahannya belum selesai. Mereka tidak akan mulai. Takutnya nanti kita anggarkan. Nggak bisa dilaksanakan. Karena lahannya bermasalah. Ya biar. Kita kasih tugas ke Bupati lah. Selesaikan. Pen locknya kan udah selesai. Nah manakala nanti pen locknya udah selesai. Ya pastilah tugas pemerintah yang akan membangun. Kita juga akan lihat. Nah kemudian juga kalau soal bendara ini kan. Masih ada juga antara ketapang dengan kayung ini kan. Belum match betul ini. Ya saya dengar dari dulu. Harusnya kan. Dua kabupaten ini match dulu. Karena begitu ini dibangun. Yang ketapang itu tutup. Kita nggak akan lagi operasikan. Ya harus pemerintah kebupaten berduanya. Baik-baik lah. Akur-akur. Pakati. Gitu loh. Karena ini kan akan digunakan oleh dua kebupaten. Bandara ini. Ya saya berharap. Seluruh proses pembebasan lahan cepat selesai. Sehingga pembangunan bisa cepat dimulai. Ya gitu ya. Lasarus menambahkan. Dirinya mendukung jalan ini dijadikan jalan nasional. Dikarenakan di KKU belum memiliki jalan nasional. Namun harusnya terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyikapi rusaknya jalan ini. Bukan sebaliknya. Tidak bisa dikerjakan. Ditingkatkan ke jalan nasional. Dikarenakan ini merupakan tanggung jawab dan amanah dari rakyat. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto. Egi Muartakan. Untuk Ketapang TV Jurnal. Dari Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang. Terima kasih.